Kita harus cek, dikonfirmasi, di uji, apa betul itu benar-benar Tuhan, keindah Tuhan atau tidak. Jangan tergesa-gesa, nanti disangkat ngada-ngada. Nah, istri saya itu ternyata punya maksud, maksudnya apa? Karena kesehatan dia, pembuluh darahnya itu gampang petah, dan Tuhan sudah berbicara kepada dia, Tuhan berkata, kalau kamu mau menungguin anakmu menikah, kamu nikahkan saja tahun ini. Dia bilang sama saya, yang? Kalau panggil saya itu yang sayang, ini itu istri-istri kalau ngambil bapaknya itu. Bapaknya yang manggil istrinya sayang, saya kalau manggil dia ya yang. Jadi yang-yangan. Dia bilang yang, bagaimana kalau anak-anak ini nikahin dua-dua untuk dunia saja dari Tuhan? Saya bilang, ya boleh saja. Tapi biar kita doakan supaya Tuhan bicara sama anak-anak kita, supaya jangan kita memaksa. Ternyata dua-dua anak bilang, pah, panggung. Hah? Lola, masih sekolah? Gak apa-apa, kawin si sekolah, Nek. Bingung aku. Biasanya sekolahnya selesai baru kawin, ya dong. Aduh, iya ini. Saya bilang, Tuhan, ini kehendakmu. Ya, ya sudah. Tapi yang satu, yang baru umur 20 tahun ini, yang perempuan ini, talon anak saya yang laki Daniel ini, dia gak mau. Dia bilang, aku masih kecil loh, baru 20. Aku ya bilang, aku yang 7, memang kamu masih kecil. Aku sebetulnya ya bingung. Tapi kamu sebesang jerek lah. Coba, tanya Tuhan. Dia nangis, tanya Tuhan. Tuhan, aku ini masih kecil. Eh, Demi, talon suaminya sembahyang juga. Dia bilang, Tuhan, kalau engkau gak bicara sendiri, nanti disangka, ya saya gak ada-ngada. Nah, Tuhan ngomong sama anak saya laki ini. Dengan penglihatan, Tuhan ngomong sama talonnya ini, dengan suara yang jelas. Dia berkata, aku melihat ada seorang perempuan menghadap ke tahta Allah, menangis. Lalu Tuhan berbicara kepada perempuan ini, benar-benar. Nak, kalau engkau mau menyenangkan hatiku, jangan tolak rencanaku. Anak perempuan ini nangis lagi, bilang, ya sudah Tuhan, aku mengasihi engkau, aku nurut. Nah, gak dipaksa, kalau engkau menyenangkan hatinya, ya itu, segala perkara, diatur oleh dia. Setelah semua dikonfirmasi, oke, sekarang kan, saya ini bapaknya kan mulai mikir, apa orang kawin ini orang perlu duit, itu iman rombo, ano iman bisik-bisik, aku bilang. Lalu saya bilang, sayang, kamu yang sembahyang jas, karena maunya duit. Lalu dia tanya, Gede, mantu itu undang-undang orang berapa? Wah, susah. Nah, gak diundang salah. Diundang, gak ngerti halaman PKD. Jangan diundang kewek, cari gedong yang muat 3 ribu. Sebabnya apa? Mantainnya barengan, pokoknya jangan pisah-pisah-pisah, satu tempat. Jajar dua. Nanti tak cari mobil yang pintunya tiga. Barengan. Jadi keluar dari mobil, dua pasang. Lihat kok? Lakan antik kok. Heban, aku bilang. Lalu, ternyata dia diem-diem ini, aku belum mikir, dia sudah mikir. Mikir apa? Hitung. 10 ribu, kali tiga ribu. Rata piaw, 30 ribu. Lalu, lihat yang. Yang. Kok disi piru? Belum ada. Tapi, bikin cepet-cepet ya? Belum, cepet-cepet. Bulan Juli, wailah. Mana ada kok cepet-cepet. Ini belum ngomong sama belisan, belisan. Kalau dari Tuhan, sosok. Kita dua kan, benti setel, benti setel. Tempel. Plok, cocok. Bener, saudara. Sebelum saya datang ke sini, saya ngomong sama-samong. Saya bilang, ya, ya, ya. Cocok, 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 cocok. Padahal, belisan saya yang satu itu punya rencana nanti November, ngawini KKE. Salon adik anak saya. Sudah direncanakan November 6 tahun depan. 6 tahun ini. Nanti. Ini tak bilang. Oh, kita cepet-cepet. Juli dia. Oh. Lepas, biar mana sih? Aku kan bingung. Ini Juli ini nih. Oh, gue gak usah bayar. Bahkan aku ada yang usah bayar. Saya yang bayar. Tuhan. Langsung dia bilang, bagaimana caranya? Ya, nek. Aku bilang gitu. Setelah istri saya tanya jumlahnya, dia bilang, Tuhan, Tuhan, besoknya itu saya dihadapi orang, belum tahu kalau dia itu doa minta 30 itu belum ngomong sama saya. Saya itu bisa doa rewang. Pak, apa? Ini pasat. Tuhan, Tuhan perintahkan saya memberi kepadamu. Buat apa? Buat tayu, Pak, pribadi. Berapa? 32 juta. Aku bilang, berapa apa duit? 32 juta. Tidak tahu, Pak. Lalu saya doa, Tuhan, ini buat apa? Sebenarnya kalau dapat duit itu, selalu saya sembahyang buat apa? Tuhan bilang, berikan. Ya, tak beri. Nah, ini belum lapor istri. Apa ini? Tuhan bilang, nanti kamu tahu. Temuin istrimu dulu. Saya ngomong, Yang? Ini belum apa? Dia bilang, berapa? 32. Ya, ya, Tocok. Tocok apa? Lalu, aku main tak sasap. Lalu, main tak ambil bapakmu itu kok. Langsung dikirim. Oh, bapak tayang sama aku. Loh, saudara. Tidak masuk akal. Aku sendiri sampe bingung. Waktu anak saya, saya kasih tahu. Dia sudah disediain. Apa-apa? Ini loh, baca. Apa yang minta? Mamahmu, mamahmu itu loh, disayang-sayang Tuhan. Tuhan saya bilang, sudah disediain. Berapa, Pak? 30. Dia bilang, jahit ya, Pak. Ya, Yesus. Yang nanti. Kalau diseritain kayak dungeng, mbak. Ini loh, sebenarnya. Kalau engkau tidak ngalami sendiri, gak akan percaya. Yang aku sendiri, ya sempe melongok. Apalagi satu. Apa? Sempe heran-heran Tuhan. Ya sudah gini. Kalau memang Tuhan cari tempat, musti cocok. Waktu libur, penuh semua. Tempat yang penting. Dapat loh. Ada, ada. Yang muat 3000. Iya. Tanggalnya cocok. Loh. Sampai geleng-geleng. Kok gampang sih Tuhan? Aku tidak atur semua-semuanya. Tidak ada yang mustahil bagi alamu. Kalau engkau menyenangkan hatinya dia. Sebab Yesus sudah berkata di dalam Yohanes 15 saya tuju. Jikalau engkau di dalam aku dan vermanku di dalam kamu. Minta apa saja kamu kena keberikan. Dan itu digenapi semuanya. tetapi saudara kerap kali kita maunya apa? Kita mau hanya menjadi saluran berkat. Iya tak? Banyak orang perhatian nah keduanya. Seneng enak jadi saluran berkat atau enak membayar yang menyebabkan orang lain dapat berkat. Enak mana? Enak menjadi saluran berkat atau enak yang membayar harga itu yang menyebabkan orang mendapat berkat. Enak mana? Enak jadi saluran. Sebab kalau jadi saluran nerima dulu seperti 10 dibuat orang lain W90. Tapi kalau kita membayar harga menjadi berkat kita harus jadi tumba sembelian. Dan orang lain mendapat berkat. Tapi itu yang Tuhan mau. Lihat di dalam kehidupan Yesus. Yesus punya kuasa lalu dia menyembuhkan orang dia memangkitkan orang mati dia memberikan makan orang-orang yang lapar dia menjadi saluran berkat. Dia turut makan enggak? Dia turut menikmati kuasanya Allah enggak? Ya. Tapi Allah tidak mau itu itu baru tingkat permulaan yang tingkat yang Tuhan kehendaki kesempurnaan datilah kamu tumba sembelian. Sampai satu saat Allah sudah menutupkan Yesus harus berunti kuasanya tidak boleh digunakan. Dia harus dianiaya dia harus dihina dia harus mati di atas kaisal sebagai tumba sembelian dan mendatangkan berkat buat saudara dan salah. dia mati untuk engkau dan saya. Tetapi setelah dia bawa harga ini dia dimuliakan oleh Allah menjadi raja di atas segala raja. Kalau engkau hanya sekedar menjadi saluran berkat engkau hanya menikmati di dunia. Tapi kalau engkau akan menjadi tumba sembelian seperti Yesus engkau akan menikmati di dunia dan di surga segeri. ini yang Tuhan mau. Mengapa? Tuhan saja telis. Lihat di dalam Yohanas 16 karena dia sudah berkata seperti Bapak mengutus aku demikian aku mengutus kamu. Yesus berkata di dalam Yohanas 16 ayat pertama kedua ayat 1 2 dan 3 4 A Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan perhatikan kamu akan dikucilkan berarti saudara dan saya ditolak mengapa? Karena orang lain tidak bisa terima. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bakti Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik bapak maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepada kamu. Perhatikan saudara. Allah menghindari kita menjadi sempurna seperti Yesus. Tangan sekejar kalau kamu sudah diberkati Tuhan kayak kamu menjadi saluran berkat yang disalurin berapa? Setengah semua atau 10% paling-paling 10% yang 90% buat kamu. Tingkatkan saudara sampai semua-semuanya itu menjadi milik dia. dengan saudara-saudara kalau saya terima 32 juta itu lalu saya tidak kasih perpuluan saya selalu tanya Tuhan berapa yang aku harus salurkan kepada anakmu yang lain? Tuhan berkata 5 juta ambil 5 juta berikan kepada orang ini oke saya tanya istri saya berapa? 5 juta berikan berikan secara tahu kita harus belajar memberikan apa yang Tuhan perintahkan berikan kepada kita dan kita harus ningkat sampai kepada penyerahan yang total seperti yang Yesus lakukan satu saat kuasa yang diberikan oleh Bapak kepada Yesus tidak boleh digunakan pada waktu dia di taman Getsemani ditangkap dia tidak boleh menggunakan dia berkuasa menyembuhkan pada waktu dia ditutuk ditampar di Kasima Kota Duri darahnya melalah dia tidak boleh menggunakan kuasanya dia harus menanggih cerita kita kerekali kecara mana Tuhan puasanya kau sudah berikan kau tidak mempan coba saudara perhatikan omisa ini kalau sembahyang ngotok saya terus terang kalau biar sembahyang sampai saya ngomong di Tuhan santainya Tuhan kalau sembahyang buat orang sakit tidak pernah dia setan keluar wah tidak ada dalam nama Tuhan itu setan keluar aku bilang Tuhan santainya keluar setan ini nurat tahu dia punya mandat tak nurat ketok di kepala di Tuhan aku ngalami setelah saya bilang Tuhan hambamu kok santai anaknya mau santai ini proses ini proses saya pergi ke Boromius rumah sakit diundang orang sakit saya tanya sama anaknya sakit apa harap nah terus dokter bilang mau mati tinggal semalam dan diikat wah tapi keroncalan terus pak kasihan pak saya pikir kalau ibu saya meninggal ya biar meninggal dengan mulus tenang gitu lho pak tidak keroncalan kayak gini ngomong dia anak Tuhan pak oh ya terus saya pikir saya minta didoaki tenang mati tidak apa-apa itu gampang soalnya aku sudah dicap cabut nyawa jadi gampang saya bilang enak saya dateng sama Daniel anak saya yuk bayang orang suruh nyerahin Tuhan saya dateng sama waduh marah-marah kalau saya cuma gini Tuhan Yesus aku belajar saya enggak mau terpengaruh mau gingkir tapi biarin lah santai lah bilang Yesus apa yang saya harus lakukan Tuhan bilang apa sifahkan dia karena dia dicapetan oh ya sewaktunya Tuhan sudah aku cuma ngomong gini setan lepasin mbak jangan ngasih amin tapi apa terjadi marah beli sampai tepat di diri gempar anak cucu yang melotot semuanya melotot yang di aku pikirnya gini wah manggil pendeta salah halaman kalau ditengkeng di malam lalu anaknya dokter ini ngomong sama saya gini artinya dokter jadi dokter jadi enak apa sudah lukok artinya maksudnya lukok tambah kita udah berarti tapi saya santai lah dia santai aku bilang tidak urusan saya tinggal pergi saya tinggal pulang saudara tahu apa terjadi saya tahu baru gitu lukanya anak saya bilang wah lukok tambah ribut aku di tidak arti tapi mau Tuhan bilang suruh pasi mesta ngomongin masuk sepanai santai seeng ngerjakekan Tuhan bukan aku jadi gitu pak ya senang walau itu beliau misa itu ngomong ke rumah ke rumah habur ke tanek kok terosak gembur gembur terus secara tahu lusanya dateng ke rumah saya ibunya itu sama anak dia dateng gini terima kasih pak terima kasih apa sebab penyambatan itu bukan anak dokter jadi yang ngasih kenal yang lainnya terima kasih pak yang kemarin dulu di yang warah-warah di rumah sakit yang mau mati itu babi mati aneh pak aneh pi waktu pak yusa itu masih disitu mamah tambah marah kita bingung tapi demikian pak yusa pergi keluar dari pintu mamah kita kayak kelembungan kempe tidurnya semalam tidurnya besok bangun sembuh semburna dan dokter presa dia bilang ini kok sembuh semburna tak jumpa lama aja apa orang dicek semua di scanning semua sempurna dan biar datang ke rumah saya terima kasih pak lalu saya berdoa Tuhan Tuhan kok aneh waktu tak tunggu kok malah mentak-mentak Tuhan bilang apa setan mau narik kamu supaya kamu bimbang tidak 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 saya bimbang saya sembahyang lagi saya sembahyang lagi berarti sembahyang yang pertama tetapi tidak percaya tidak oh pantesan pantesan saya sembahyang tetap amin mentelat jatih mesti ada kesaksuan sembuh sembuh sebab dia percaya apapun yang dia katakan dalam nama yisus mesti jatih kita tidak usah emosional kita tidak usah dipengaruhi oleh apa yang kita lihat dan kita dengar tapi kita percaya setiap firman Allah ya dan amin kalau pendirikan itu harus kita awati ya saudara tidak usah tidak mencela Tuhan bilang ya terima kasih Tuhan nanti tak kuatkan Tuhan gotong betul enggak saudara Tuhan Yesus ngomong apa di dalam mati segelah belajarlah kepadaku karena aku lemah lembutan rendah hati pikolah ku yang kupasang karena ku yang kupasang itu eh nak dan ringan saudara tahu rahasianya enak bagaimana ringan bagaimana enggak tahu kamu saya enggak tahu taunya barusan lalu Tuhan berkata gini Wiza kenapa kok aku bilang ku yang aku pasang itu enak dan ringan ya kenapa Tuhan kenapa anak-anakmu selalu mengatakan beriak bahwa Tuhan betul enak karena mereka enak tahu Tuhan bilang kamu tahu enak yang aku maksud enak tahu di dulu kamu lihat sapi dulu sapi yang menarik kereta sapi ini dua apa satu dua sapi ini dua kue satu kamu lihat perhatikan dari depan atau dari belakang sapi ini nanti gak jalankan mesti menteng sana betul enggak mesti daisah lurus mesti satu menteng sana satu menteng sana kenapa sebabnya sapi yang satu ini punya kehendak kesana yang satu punya kehendak kesana jadi tarian jadi berat berat kukmu itu sebetulnya yang gotong apa kamu bersama dengan Yesus tapi kalau kamu gak menurut Yesus Yesusnya mau sana kamu mau kesana menteng laku menang mana Yesus oke peng makanya berat lalu Tuhan bilang apa kenapa anak-anakku bilang berat anak-anakku ini sombong tinggi hati orang kalau sombong tinggi hati enggak ngangkat kepala enggak kalau kamu gotong kuk sapinya itu dua Tuhan Yesus sama kamu lalu kamu sombong ngangkat kepala tinggi tinggotong kue apa Tuhan sama gotong sama Tuhan terus kalau kamu lebih tinggi wah karena kamu sombong merasa mampu tinggotong kue apa Tuhan kamu pakesan geteng tapi kalau kamu rendah hati oh Tuhan aku kan kalah sama kamu kuat kamu ya aku tak rendah hati ya wih tunduk siung tinggotong siapa Tuhan enteng Tuhan belok-belok merupakan enteng orang rendah hati itu mesti tunduk nah kamu sekarang ini bebanmu berat 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 tunduk biar Yesus ngotong enteng enak ngerti saudara hidup kekerestanan itu luar biasa maka dari itu kalau Tuhan berkata di dalam Yohanes 16 ayat yang ke 33 perhatikan ini yang saudara harus sadar kukatakan semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku dalam dunia kamu menderita penganiayaan tetapi kuatkanlah hatimu aku telah mengalahkan dunia supaya saudara dan saya dapat damai sejahtera biarpun dapat aniaya damai sejahtera sebab apa sebab cuma sementara enak ringan sudah digotong Yesus yang penting ikuti pimpinan rohul gedus suluh kanan kanan ngiri enteng kalau saudara nanti hari ini berasa bebannya berat kamu bilang Tuhan ampuni aku sombong sekarang aku mau rendah hati tak nunduk ya Tuhan gotong pasti ringan enak relax menurut berikan aku kepekaan Tuhan supaya aku sampai tujuan karena kau tidak menang karena Yesus segala kalahnya bagi kami amin mari kita berdoa